Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatani Alhamdulillah hari ini kami sudah berada di kebun lagi nih kebun Bapak Oman itu ngomong-ngomong disana ada porang apa suwa gitu boleh nggak dipakai itu pakai-pakai aja pakai ya kalau buat Jakaba pakai-pakai aja Oke teman-teman hari ini kita akan membuat Jakaba teman-teman tapi kita kasih gulanya ampas kopi saja teman-teman soalnya gulanya enggak kebeli nih bandarnya enggak mau ngebandar ini bosnya Nah teman-teman untuk karbohidratnya kita mau ambil porang pesuwek sih orang-orang ya yo kita lihat teman-teman di sana teman-teman ada porang kayaknya teman-teman Hai muncul kami masuk iya sana malin porang pesuwek sih orangnya nah ini teman-teman ini ada karbohidratnya teman-teman ini pengganti air cucian beras teman-teman dan ini dua karbohidratnya ya air kelapa sama porang katanya mah tapi admin mah nggak tahu sih ini porang apa suwek yang penting kita buat aja dah yang pasti ini ada karbohidratnya teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjut ke sana terus ya Tuhan nunges jadina dikamanakan karena bak itu kan banyak nah teman-teman yang udah dipanen kita mau taruh di bak peranti bak oman mupuk teman-teman jadi nanti ini ujung-ujungnya semua ini dipakai jakabak teman-teman soalnya katanya jakabak terbukti menyuburkan teman-teman lihat saja teman-teman ya udah seger kayak gini teman-teman ini baru sekali disemprot eh udah disemprot lagi belum mama bapoman ini belum ya waktu sama saya waktu itu doang nah teman-teman ini baru sekali disemprot udah seger-seger teman-teman mantap teman-teman nah lihat bunganya sudah lebat teman-teman ya Oke teman-teman gimana bibit cabe ya lagi nanam cabe teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke sana proses membuat jakabak teman-teman nah ini teman-teman tambahannya udah banyak nih untuk memopuk tomat nanti sudah kita siapkan ada bekas kacang tanah ada rebung bambu ada sueg ada pepaya untuk kaliumnya ada juga ini pisang klutuk teman-teman anakan pisang klutuk dapat dari hutan teman-teman Nah untuk yang ininya kita panen dulu teman-teman ini kita panen jakabak hari ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ya akan Roy nih panen jakabak mau bikin lagi nih Alhamdulillah nih jadi nih mantap nih itu ada Kang Roy mampir ke sini teman-teman Nah teman-teman yang ininya kita taruh ke sini teman-teman yang air jakabak yang udah jadinya teman-teman ini nanti dipakai ngocor tanaman tomat teman-teman ya kita taruh ke sini ya teman-teman kita langsung proses pembuatannya jamurnya emang nggak usah diambil teman-teman ya soalnya ini biangnya ini kita perbanyak lagi Oke teman-teman kita tinggal hirip saja ininya teman-teman teman-teman ini bonggol pisang ya bonggol pisang anakan pisang raja teman-teman pisang kutuk ding bukan pisang raja Oh emang kroyani ya kita hirip saja ininya sekarang kita ini kita hirip ini akar kacang tanah teman-teman ini tempatnya kecil sih iya nanti masih beli drum ini bosnya ini nah kita kasih kaliumnya teman-teman dari papaya teman-teman mantap nah teman-teman ada yang mau nonton momen ada channel katanya teman-teman hahaha ya subscribe ya ya teman-teman ya ini tutorialnya nggak ada yang salah kok teman-teman ya kita kasih tutorial yang membantu teman-teman untuk membuat jakabak memperbanyak teman-teman ya waduh Bapak Oman kayaknya nggak bisa masuk semua ini mah wadahnya nggak ada ya ini porangnya aja nggak masuk semua ini teman-teman tapi yang penting ilmunya teman-teman ya kita gunakan bahan seadanya aja seperti ini akar kacang tanah kalau ada bijinya ya nggak papa masuk aja ke seperti ini kemudian kita masukkan bahan-bahan organik yang lainnya teman-teman ya Nah kalau untuk tomat ini recommended ini takokak teman-teman ini bagus ini ini kalau untuk vegetatif daunnya juga bagus teman-teman tapi kita gunakan akarnya saja nah teman-teman ini juga jet PT ya dari rebung bambu ini bisa untuk dijadikan bahan membuat jakabak teman-teman rebung bambu ini waduh teman-teman udah penuh udah kepenuhan ini nanti suruh beli tong yang besar teman-teman nah sekarang kita tambahkan ini ampas kopi teman-teman harusnya magula merah teman-teman tapi adanya ampas kopi enggak papa ya kita masukin ampas kopi kesini bosnat dekenmoli Bandar Maman ada di channel imah repot ya urusan aja nah selanjutnya kita isi dengan air kelapa teman-teman ini juga bisa diganti dengan air cucian beras teman-teman ya kita masukkan ke sini nah nanti 15 hari kedepan kita punya jakabak baru nah sekarang kita taruh lagi ke tempat yang semula teman-teman ya nanti ini tumbuh lagi jakabak terus nanti 15 hari kedepan kita panen jakabak baru lagi teman-teman ya sayang aja ini wadahnya kecil teman-teman nanti mah suruh beli drum yang gede teman-teman ya Bapak Omannya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat salam dulu kakang Roy subscribe amin oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat ad-binahiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau